Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air Beberapa hari terakhir saya mencoba meresapi sebuah video Yang sudah menjadi viral Padahal di youtube saya tidak viral Tapi ternyata video ini viral di luar Ada video saya yang dipotong Lalu viral Lalu para pendukung Rijik siap mengamuk Katanya saya sudah melecehkan mengkina Habib Rijik Dan kawan-kawan atau ulama mereka Saya kira konsep saya sudah jelas Saya ini yang pertama Memang sedang membela Pemerintah Kenapa saya pilih pemerintah Terutama Wali kota Bogor Jadi dengan video saya itu saya memberikan support Dukungan penuh Karena memang menurut Al-Quran Wala talbisul haqqa bilbatili Wala taqtun haqqa wa'antum ta'lamun Katakanlah yang benar itu benar Yang salah itu salah Jadi dalam video Salah satu video saya mengatakan Memberikan dukungan kepada wali kota Bogor Yang saat itu Didemo oleh Para pendukung Rijik siap Terus yang kedua pun Saya memberikan dukungan kepada hakim dan jaksa Yang telah berani menegakkan kebenaran Dan menegakkan keadilan Mungkin bagi pendukung Jokowi ini sebuah berkah Tapi mungkin ini bagi pendukung Rijik siap Ini adalah sebuah hinaan Tidak lah Saya tidak mungkin menghina seseorang Karena saya pun punya prinsip Bahwa menghina itu sebuah perbuatan setan Membenci itu sebuah perbuatan setan Ya kita sama-sama untuk menjadi pengikut Nabi Besar Muhammad Rasulullah S.A.W Dengan meneladani Akhlak beliau Dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan setan Ya kita sama-sama belajar Dalam video tersebut Saya menyindir Bahwa Rijik siap ini Adalah seorang pembohong Saya kadang terheran-heran Kenapa para pendukung Rijik siap Sampai sebegitu marahnya Padahalkan itu merupakan Keputusan pengadilan Dimana Rijik siap sudah terbukti Berbohong Di rumah sakit Umi Dimana dia ini seharusnya positif Tetapi dikatakan Negatif Ya jelas Rijik siap berbohong Karena kebohongan inilah Maka hakim memutuskan Bahwa Rijik siap ini Diponis 4 tahun 8 bulan Jadi Atas hal ini Saya mengatakan bahwa Rijik ini Sudah berbohong Atau terkena Hukuman atas kebohongannya Maksud saya ini Suatu hal yang biasa Bukan hinaan Memang ini sebuah fakta Faktanya pun fakta Pengadilan Bukan saya yang ngomong Cuman saya menyayangkan Kenapa Ulama besar Seperti Rijik siap Sampai Berani berbohong Padahal perbuatan bohong itu Adalah sebuah perbuatan Yang Tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah Subhanahu alaihi Wasalam Jadi aneh Kalau para penegur Rijik siap Terus menerus Menerol bus a'ah Enggak ada yang salah bro Karena itu merupakan Keputusan pengadilan Dimana Rijik siap Dihukum Empat bulan Empat tahun Lapan bulan Karena berbohong Ya orang yang Suka berbohong Ya disebutnya Pembohong Enggak mungkin disebut Orang yang jujur Yang kedua Saya mengatakan Khilafah Itu kebanyakan Diisi oleh Orang pembohong Kenapa Saya katakan Demikian Ya karena Orang-orang Khilafah ini Cenderung Mengklaim Mengklaim Dikit-dikit Merasa paling bersih Merasa paling benar Sendiri Orang lain Salah Ini kan Klaim Sepihak Yang namanya Kebanyakan Itu Melik Allah Kenapa Mengklaim Atas Namakan Islam Bahwa Khilafah Ini Lebih baik Daripada Pancasila Padahal Kalau kita Mau jujur Tidak ada Satupun Di negara Ini Yang Menggunakan Khilafah Artinya Tidak ada Bukti Yang Otentik Yang mengatakan Khilafah ini Lebih baik Dari Pancasila Tapi Banyak Bukti Dan Otentik Bahwa Pancasila Ini Lebih baik Daripada Khilafah Jadi Kebohongan Kebohongan Alam Khilafah Ini Sudah Nyata Sudah Nampak Sudah Bukan Rahasia Umum Lagi Memang Suka Mengklaim Contoh Bendera Al-Iwa Dan Aroja Diklaim Sebagai Bendera Tauhid Padahal Tauhid Itu Ilmu Tidak Punya Bendera Ini Kan Sebuah Tindakan Kebohongan Pembohongan Kepada Umat Yang ketiga Saya mengatakan Bahwa Uas Uas Tengku Jokarnain Bahkan Agim Juga Sebagai Pembohong Kenapa Karena Dari Al-Qun Sudah Jelas Wah Kita Harus Tengku 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 Yang pertama Ati Allah Yang Kedua Wa Ati Rasul Yang ketiga Ulil Amri Jadi Kalau Mau Jujur Ulama Yang Jujur Itu Akan Tengku Kepada Allah Akan Taat Kepada Rasulullah Bahkan Dia pun Akan Taat Kepada Pemerintah Tapi Mereka Tidak Mau Jujur Tidak Mau Membantu Kinerja Pemerintah Yang Saat Khusus 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 Maka Saya Katakan Mereka Ini Sudah Berbohong Dengan Ilmunya Sudah Berbohong Dengan Al-Quran Karena Tidak Mau Mengatakan Yang Hak Itu Hak Yang Batil Itu Batil Dengan Saya Bikin Video Tersebut Diharapkan Semuanya Bisa Menjadikan Pelajaran Termasuk Diri Saya Karena Yang Namanya Berbohong Itu Suatu Perbuatan Dilakat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Ini Diajarkan Untuk Hidup Jujur Menjadi Orang Yang Jujur Karena Kejujuran Itu Merupakan Ahlak Yang Paling Mulia Jadi Intinya Itu Kita Harus Kembali Kejera Yang Benar Menjadi Orang Yang Jujur Filih Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Marokatuh